oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara membagi harddisk laptop ataupun komputer atau membuat lokal disk pada windows 11 ataupun windows 10 biasanya kalau membagi harddisk itu ada yang gagal tapi kali ini saya kasih solusi anti gagal dan oke untuk teman-teman yang ingin membuat lokal disk atau membagi partisi harddisk ya cara ini anti gagal biasanya kan kalau misalkan pakai cara kita melalui disk manager itu ada yang gagal ya biasanya kan ada yang gagal kayak gitu cuma langsung saja saya kasih caranya yang anti gagal cuma kita membutuhkan software ya teman-teman software ini namanya mini tool partition wizard apakah berbayar maras mas aplikasinya enggak ya aplikasinya gratis teman-teman bisa download di google chrome ya tulis aja silahkan mini tool partition wizard kayak gini ya mini tool partition wizard ini tuh ukuran aplikasinya cuma 19 MB saja kayak gitu nah disini teman-teman silahkan pilih yang free edition aja ya enggak papa karena yang free juga dia sudah bisa untuk mempartisi harddisk atau membuat lokal disk ya nah disini teman-teman bisa pilih yang mana aja ya bebas kita buka website yang satu ini disini kita cari link downloadnya ya nah ini versinya ya kalau yang home edition itu udah enggak ada kayaknya teman kita langsung klik aja download yang free kalau ada iklan seperti ini silahkan klik close ya lalu kita Scroll lagi ke bawah dan kita langsung klik download now Hai malah seperti ini ya Hai ketika di klik Oh ya versi 8.1 sudah tidak ada teman-temannya sekarang versinya sudah yang versi 12 teman-teman ini aplikasinya sudah terdownload ya nanti kita installnya secara online tinggal di klik saja lalu klik oke di sini teman-teman silahkan pilih yang free edition ya yang bawah terus ketika teman-teman klik next teman-teman harus hilangkan bagian mini tool shadow maker ya karena kita tidak perlu itu kalau misalkan di checklist dia maka akan ikut reinstall teman-teman atau ikut yang terdownload ya kayak gitu nah ini ukurannya 19 MB dia akan otomatis install ke laptop kita nah sudah ada di desktop ya langsung saja kita finish maka aplikasinya akan terbuka seperti ini teman-teman Hai nah disini silahkan teman-teman cari harddisk yang akan teman-teman bagi atau eh akan teman-teman membuat lokal disd kayak gitu kita lihat dulu di dismanajemen ya di sini terlihat SSD nya itu ukurannya 118 giga ya maka disini juga akan terbaca 118 giga yang 119 kalau disini terbacanya ya untuk cara membuatnya atau cara membaginya itu teman-teman silahkan klik eh pada kolom di bawah ini ya di sini silahkan klik kanan lalu pilih move resize yang ini ya move resize selanjutnya tinggal teman-teman geser saja ya sesuai mau berapa giga dibaginya atau buat lokal disd nya itu berapa giga dilihat di lingkaran kotak merah itu ya saya akan membaginya 50 giga ya kalau sudah tinggal klik Oke selanjutnya di unlock atat ini yang sudah kita buat tadi kita beri nama dulu ya silahkan Klik Kanan lalu pilih create ya di sini kita kasih nama bebas ya teman-teman mau kasih nama apa juga bebas terserah yang penting jangan terlalu panjang kalau sudah silahkan Oke dan selanjutnya kita klik Flee lalu klik Yes maka dia akan meminta restart ya laptopnya kita restart dulu si laptopnya teman-teman dia akan restart seperti ini untuk kecepat lamanya ini tergantung kecepatan laptopnya juga kalau laptop kan ada yang pakai hardisk hardisk ada yang pakai SSD ada yang prosesornya standar tinggi atau menengah gitu ya tergantung spesifikasi juga terus kecepatan pun tergantung seberapa besar teman-teman membagi eh partisi hardisk nya ini yang dilek yang di yang saya lingkarin ini teman-teman silahkan tunggu saja sampai 100% yang biasanya maksimal itu 30 menit ya maksimal tapi ini saya nunggunya hanya 10 menit saja eh kurang dari 10 menit lah ya Cuma ini videonya saya percepat saja agar tidak menguras waktu juga teman-teman nah mas apakah bisa untuk Windows 7 bisa kalau misalkan saya pakai Windows 8 bisa masih bisa kalau Windows 10 bisa-bisa ya semuanya bisa teman-teman pakai cara ini baik teman-teman misalkan pakai laptop ataupun PC di komputer cara ini bisa diterapkan ya kayak gitu nah diproses ini yang penting si laptopnya jangan sampai kehabisan baterai diusahakan sambil charger aja teman-teman karena kalau misalkan sampai kehabisan baterai ini bisa fatal dan bisa membuat sistem yang ada di harus itu error atau korup ya begitu teman-teman nah ini sudah bisa masuk Windows ya proses partisnya sudah selesai dan langsung saja kita cek di file explorer ya Apakah lokalis D nya eh lokalis C nya masih C apa sudah ada D nya ternyata sudah ada D nya ya dan ini sudah terbagi sudah terbagi dan ini sudah bisa teman-teman gunakan untuk tempat penyimpanan data biar apa sih Mas dibagi kayak gitu biar aman teman-temannya jadi ketika si sistemnya error dan harus install ulang maka datanya akan aman karena install ulang kan cuma dicek saja kalau didek kan enggak enggak terhapus kayak gitu makanya ini di diadain bagi partisi untuk menyimpan data agar datanya aman kayak gitu teman-teman ya Nah mungkin untuk info dan tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir hadir sudah mampir jika masih belum paham boleh bertanya langsung di kolom komentar ya atau bisa hubungi saya di Facebook ya Facebook Messenger ya nama Facebooknya apa Mas nama Facebooknya logistik ID atau teknisi PC ya Nah kayak gitu teman-teman Oke teman-teman untuk teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh